Intro Pake topinya kayak gini biar orang-orang Inggris gitu loh tadi Pengalaman gue mengadopsi Pengalaman gue mengadopsi itu rasanya Rasanya bercampur-campur Gue mempunyai tanggung jawab menjadi orang tua Tanggung jawab menjadi seorang orang tua Yang lebih dari anak Dalam bentuk manusia Anak pada saat umur tertentu akan bisa ngomong Mah, perut sakit Mah, lo bisa kamar mandi sendiri Mah, lo bisa cari duit sendiri Pada saat kita menjadi orang tua dari saat tua Sampai kapanpun Sampai dari hari kita ambil sampai titik mereka nantinya pergi Mereka menjadi tanggung jawab kita Pengalaman gue dengan mereka Mereka sedih sih Mereka lebih mengajarkan gue menjadi seorang manusia yang baik Ketimbang gue belajar dari manusia lainnya Which is sad Tapi Setiap kali salah satu anak gue itu pergi Gue selalu merasa sedih Tapi itu gak pernah menjadikan gue kapok Untuk kembali lagi adopsi Menjadi orang tua lagi Gini, menjadi orang tua yang bertanggung jawab itu Sesuaikan dengan kemampuan lo Lo pengen adopsi anjing Lo gak suka olahraga Lo sukanya duduk-duduk males-males aja depan sofa Kayaknya jangan ngambil pitbull Gue pengennya Gue nih orangnya sangat aktif Ada baiknya lo ngambil satu yang juga sangat aktif Jadi Menjadi bertanggung jawab itu adalah Bisa menyediakan Dan berpegang pada komitmen lo Sampai Anak lo pergi Ada cara-caranya lo mau Lo bisa bertanggung jawab Untuk tatua yang mungkin membutuhkan Oke, gue bisa nih Gue bisa adopsi Good Jadilah Orang tua yang bertanggung jawab Oke, gue bisa adopsi Tapi gak bisa terus-terusan Oke, mungkin sementara lo bisa foster Kalau lo cek Ada program namanya foster Itu artinya lo relocate mereka sementara Lo tidak susuk berhidup gue Tidak jarang juga dari foster Orang tua foster akhirnya jadi orang tua Tetap ada saatnya kita perlu foster juga Kita lihat dulu cocok gak nih sama rumah kita Cocok gak kalau kita punya anak It's okay to foster Ada juga mungkin Ya gue pengen sih Gue sayang banget Tapi rumah gue sama sekali gak memungkinkan Daripada lo maksain ambil Terus lo pulangin Gara-gara lo sibuk ngomong Pak RT Lo gak cocok Sponsor aja Banyak kalau lo ke side-side nya Animal Friends Georgia ini Ada banyak cara lo bisa sponsorship Ada yang mungkin lo bisa Bulanan Tahunan Atau mungkin cuma membantu mereka steril Atau cuma membantu mereka vaksin Silahkan lo cek Gunakan gadget lo dengan cepat Adopsi jangan beli Menurut gue Sedih pada saat gue ngeliat Ada toko Dalamnya ada Satwa 50 juta Gara-gara setabung doang Di luarnya ada yang berdiri Kucing apa anjing Di parkiran Lo juga gak mau ngambil Buat gue sih itu sedih banget ya Janganlah kita membanding-bandingkan Lo juga gak mau kan jadi manusia Ah lo harganya lebih kecil Karena lo gak punya ijazah Ah lo harganya lebih kecil Tekairan lo gak tau kemana Ah lo kampung Sayangi sakuanya Lo sayang anjing Sayang kucing Jangan pilah itu dengan Dan gue suka anjing kalo dia golden Gue suka pucing kalo dia pucing A, B, C Love them Dan pada saat you love them Jadilah Orang tuan Masuk ke sana Kopi gue adalah Masuk shelter Atau denger Atau kansus Atau pergi ke satu tempat Dan cari mereka yang Gak mungkin diadopsi Orang lain Bukan pilihan yang instagramable Bukan pilihan yang masih lucu Maksudnya di rumah gue ada yang tuli Ada yang ada jantungan Macem-macem lah It's a beautiful experience Entah kenapa Mereka kayaknya juga Apresiasinya ke kita Kan jauh lebih besar Yes, kembali ke tanggung jawab Lebih sulit Lebih sulit kita mendidik mereka Lebih sulit kita Hidup bersama dengan mereka But Menurut gue Kepuasan itu jauh lebih besar Sama kayak Lo tidak mau dinilai dari kekurangan lo Lo gak mau dianggap Karena kekurangan Maka lo menjadi Less fun person Sama Ada saat mereka Less abad dulu Terpikir dua kali Mereka juga mungkin Gak mau kondisinya begitu But Hal kecil pun yang lo lakukan Buat mereka Lo akan menjadi malaikat And you're just the Truly greatest human being Yeah Yeah Terima kasih.